Intro Halo, selamat pagi adek-adek. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya? Nah, ketemu lagi bersama Jukupedia. Kali ini kita akan bahas bab trigonometri dari 0 sampai expert. Jadi nanti video trigonometri ini akan kami bagi beberapa tahap, jadi ikutilah dari awal sampai akhir agar kalian menguasai trigonometri. Oke, kali ini kita akan bahas tentang pengukuran sudut dulu ya, sebelum kita masuk ke trigonometri. Sesungguhnya kita akan mempelajari pengukuran sudut. Pertama kali, ada ukuran sudut dalam derajat. Misalkan ini ada sebuah lingkaran, sudah terlihat di sini warna merah. Satu keliling lingkaran penuh dinyatakan dengan 360 derajat. Definisinya, satu derajat adalah besar sudut yang dihasilkan oleh putaran dikali 1 per 360 keliling lingkaran. Artinya, pilih lingkaran, nanti dibagi 360. Atau nanti secara matematik seperti ini, kalau ada derajat, artinya kalau mau dijadikan putaran, kalian cukup dikalikan dengan 1 per 360 derajat. Satuannya putaran. Kemudian, kalau derajat akan dijadikan menit, derajat dikali 60 menit. Kemudian, kalau mau dijadikan detik, derajat dikali 3600 detik. Oke, ini nanti masuk ke hexadesimal. Kemudian, kalau ada m menit, akan dijadikan detik, berarti cukup m dikali 60 detik. Oke, kalau dibalik, kalau ada n putaran, itu artinya n dikali 360 derajat. Kalau ada m menit, itu artinya m menit, 1 derajat per 60 menit, nanti kalian akan mendapatkan derajat. Kemudian, kalau ada detik, akan dijadikan menit, maka detiknya dibagi 60 detik, maka akan menjadi menit. Kalau detiknya dibagi 3600 detik, nanti akan menjadi derajat. Oke, yuk kita langsung contoh soal aja, biar kalian tidak bingung. Contoh satu. Tampak ada sebuah lingkaran dengan sudut 60 derajat. Nyatakanlah daerah yang diarsir dalam putaran. Nah, ini 60 derajat itu berapa putaran sih? Oke, yuk kita langsung aja bahwa 60 derajat itu sama dengan cukup dikali dengan 60-nya dikali dengan 1 per 360. Karena ini sama-sama derajat, maka derajatnya hilang. Sehingga 60 dibagi 360, hasilnya adalah 1 per 6. Berarti 1 per 6 putaran. Contoh kedua, nyatakanlah bentuk putaran dalam derajat dari 1 per 3 putaran. Oke, kita jawab. 1 per 3 putaran itu artinya 1 per 3 dikali 360 derajat. Karena 1 putaran itu 360 derajat. Berarti yang di sini 360 cukup dibagi 3 atau dikali 1 per 3. Jadi, 1 per 3 putaran sama dengan 120 derajat. Gimana? Gampang ya? Kalau kalian masih bingung, silahkan diulangi lagi videonya sampai kalian paham. Contoh tiga, nyatakan bentuk 10,76 derajat dalam derajat, menit, dan detik atau kita sebut dengan heksadesimal. Yuk kita jawab. 10,76 derajat itu sama dengan 10 derajat ditambah 0,76 derajat. Kemudian yang 0,76 derajat akan kita jadikan menit, maka kita kalikan 60. Sehingga 0,76, sorry, 76, dikali 60 menit. Sehingga hasilnya menjadi 10 derajat tambah 45,6 menit. Di bentuk menit masih ada koma, maka kita uraikan lagi. Berarti ini artinya 10 derajat tambah 45 menit, tambah 0,6 menit. 0,6 menit akan kita jadikan detik, maka dikali 60 detik. Sehingga hasilnya seperti ini. 0,6 menit dikali 60 detik. Sehingga hasilnya adalah 10 derajat ditambah 45 menit, ditambah 36 detik. Kita rapikan bentuknya menjadi seperti ini. Untuk contoh 4, nyatakan bentuk 15 derajat 30 menit, 45 detik dalam derajat. Jadi, nomor 4 ini kebalikan dari contoh nomor 3. Oke, yuk kita langsung menjawab. 15 derajat 30 menit, 45 detik. Sama dengan 15 derajat ditambah 30 menit, dikali 1 per 60. Di sini derajat, yang ini menit. Oke, kalau untuk yang detiknya, 45 detik, dikali 1 derajat per 3.600 detik. Sehingga semua satuannya menjadi derajat. Oke, ini kita perhatikan. Di sini bentuk menit dicoret dengan menit, menitnya hilang, berubah menjadi derajat. Begitu juga yang detik-detik di atas dan detik di bawah kita sederhanakan, hilang. Sehingga sisanya tinggal derajat. Bentuk rapihnya adalah 30 menit menjadi 0,5 derajat. 45 detik, bentuknya menjadi 0,0125 derajat. Semuanya kita tinggal jumlahkan saja. Jadi hasilnya adalah 15,5125 derajat. Oke, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, apakah bisa mengikuti? Kalau masih bingung, silahkan ulangi lagi video ini. Sampai kalian memahaminya. Oke, yuk kita lanjut materinya. Panjang busur dan luas juring. Jika sudut tetaknya dalam derajat, maka panjang busur AB itu sama dengan teta per 360 rajat dikali keliling lingkaran. Atau bentuknya menjadi teta per 360 rajat dikali 2 PR. Ingat, ini tetaknya dalam bentuk derajat. Untuk luas juring, AOB sama dengan teta per 360 rajat dikali luas lingkaran. Sehingga hasilnya menjadi teta per 360 rajat dikali 2 PR. Oke, ini busur AB dan juring AOB dengan sudut teta. Hubungan panjang busur dengan luas juringnya. Jika persamaan ini yang diatas dengan yang di bawah kita bagikan, panjang busur AB per luas juring AOB berarti nanti teta per 360 dikali 2 PR yang dibagi dengan teta per 360 rajat kali PR kuarat. Sehingga nanti bentuknya seperti ini. PR ini kita bisa sederhanakan sehingga bentuk 2 PR dibagi PR kuarat sederhananya adalah menjadi ini. Jadi, panjang busur AB dibanding luas juring AOB sama dengan 2 dibanding R. Yuk, kita lihat contohnya. Contoh 5. Hitunglah panjang busur dan luas juring suatu lingkaran. Jika jari-jari lingkaran tersebut 70 cm dan sudut pusatnya 36 derajat. Yuk, kita jawab. Tadi kita punya rumus panjang busur AB sama dengan teta per 360 rajat dikali 2 PR. Kita ubah R-nya menjadi 70 cm dan teta-nya kita ubah menjadi 36 derajat. Jadi, ini seperti ini. Nanti adik-adik silakan pakai penyederhanaan ya. Ini 70 dibagi 7 dulu. Terus 36 dibagi 36. Oke, nanti bisa diserhanakan. Sehingga nanti hasilnya adalah 44 cm. Kemudian, untuk mencari luas juring-nya, kita punya rumus ini. Kita hanya tinggal memasukkan teta dan R-nya saja. Oke, disini teta-nya 36, R-nya menjadi R kuadrat. Ya, jadi 70 kali 70. Nanti kalian sederhanakan saja. Silahkan kalian coba sendiri. Sehingga hasilnya adalah 1.540 cm persegi. Contoh 6. Jika panjang busur dan luas juring, maaf ini taipo, suatu lingkaran berturut-turut sebesar 88 cm dan 3.080 cm persegi, tentukanlah jaring-jaring dan sudut pusatnya. Kita jawab. Kita tadi punya perbandingan bahwa panjang busur AB dibanding luas juring AOB itu sama dengan 2 dibanding R. Disini kita punya panjang busurnya 88, luas juringnya 3.080. Kita masukkan ke sini, sehingga nanti kita kali silang, kita nanti akan dapat R. Sehingga R-nya adalah 70 cm. Kemudian, untuk mencari sudut pusatnya, kita boleh menggunakan salah satu rumus. Menggunakan rumus panjang busur boleh, menggunakan luas juring AOB boleh. Tapi kali ini, kita menggunakan panjang busur AB. Kenapa? Karena lebih kecil angkanya ya. Menghitungnya lebih besar. Oke, ini panjang busur AB sama dengan teta per 360 dikali 2 PR. Disini kita sudah dapat R, itu 70, dan panjang busurnya adalah 88. Sehingga kita ubah. 88 sama dengan teta per 360 dikali 2 dikali P. P-nya kita menggunakan 22 per 7 dikali R. Kemudian, kita kali silang sehingga berlalu teta. Teta sama dengan 72 derajat. Oke, gimana ada deh? Mudah ya? Kalau kalian masih bingung, silahkan ulangi lagi videonya sampai kalian mengerti. Yuk, selanjutnya, ukuran sudut dalam radian. Satu keliling lingkaran penuh dinyatakan dengan 2 pi radian. Definisi dari satu radian adalah besar sudut yang dihasilkan oleh perputaran sebesar jari-jari. Dalam derajat, sudut AOB sama dengan, untuk yang ini, sudut AOB sama dengan teta, derajat. Dalam radian, maka sudut AOB sama dengan busur AB, ini busur AB ya, yang dibagi jari-jari. Oke, jadi seperti ini, kita punya R, R semua kita sederhanakan, sehingga menjadi seperti ini bentuknya. Sehingga bentuk umumnya, nanti kita punya 180 derajat sama dengan pi radian. Jadi, ini nilai standar konversi ya. Jadi, jika diketahui D derajat akan dijadikan radian, rumusnya cukup D derajat dikali pi per 180 derajat menjadi radian. Atau sebaliknya, G radian itu untuk dijadikan derajat cukup dikalikan dengan 180 derajat per pi. Jadi, untuk mengubah ukuran sudut dari derajat menjadi radian, atau radian menjadi radian, kalian menggunakan 2 rumus C. Dimana nanti untuk pi sama dengan 3,14 atau 22 per 7, Maka, 1 derajat itu sama dengan 0,0174 radian. Dan 1 radian itu senilai dengan 57,3248 derajat. Semuanya nanti dari C. Ya, tadi dengan asumsi bahwa pi-nya adalah 3,14 atau 22 per 7. Yuk, kita masuk contoh soalnya. Contoh ke-7. Nyatakan bentuk 45 derajat 30 menit dalam bentuk radian. Oke, di sini di soal bentuknya masih bentuk hexadesimal, jadi kita ubah dulu menjadi derajat. 45 derajat 30 menit, itu sama dengan 45 derajat ditambah 30 menit dikali 1 derajat per 60 menit. Sehingga hasilnya adalah 45 derajat ditambah 0,5 derajat. Bentuk rapinya adalah 45,5 derajat. Setelah bentuknya dalam derajat, kita ubah menjadi radian. Rumusnya adalah yang ini ya. Kalau ada D derajat, berarti kalian cukup D derajatnya dikali 6. Pi per 180 derajat. Satuannya radian. Oke, ini karena 45,5, maka langsung 45,5 derajat dikali pi per 180 derajat. Ini derajatnya bisa kita coret dan satuannya nanti adalah radian. Bentuk rapinya adalah 91 pi per 180 radian. Kak, boleh tidak 91 per 180 dijadikan desimal? Silahkan. Tapi biasanya lazim untuk penulisan dalam pi dan radian itu adalah pecahan. Oke, contoh selanjutnya, contoh ke-8, nyatakanlah bentuk 3 pi per 4 radian dalam derajat. Ini cukup mudah ya. 3 per 4 pi radian, kalau akan diubah menjadi derajat, tadi kita menggunakan rumus yang ini saja, sehingga kita langsung kalikan saja bahwa 3 pi per 4 dikali 180 derajat per pi. Pi kita bisa coret. 180 dibagi 4 itu adalah 45, kemudian dikali 3, sehingga hasilnya adalah 135 derajat. Oke, gimana ada deh? Apakah sudah paham semuanya? Kalau belum paham, silahkan kalian ulangi lagi video ini sampai kalian paham. Oke, ade-adeh, pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai sekian. Sampai ketemu lagi di part selanjutnya. Kita akan bahas tentang trigonometri lebih dalam lagi. Oke, selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di channel kami, Cubupedia. Dadah!